Pemirsa bergerak di bidang telekomunikasi, MNC Infocom terus memberikan solusi atas perkembangan teknologi yang terkadang menjadi tantangan bagi dunia bisnis. Di peringkatan hut MNC Infocom, Chairman MNC Group Hari Tanu Sidibio memastikan MNC Infocom akan terus menjadi unit bisnis yang besar dan juga maju. PT Infocom Electrindo merupakan anak perusahaan MNC Group yang memberikan layanan di bidang telekomunikasi dengan berbagai produk. 19 tahun melayani kebutuhan bisnis dan masyarakat, Infocom telah berkembang kesat menjadi penyedia layanan dan solusi terintegrasi dalam bidang teknologi komunikasi di Indonesia. Posisi itulah yang menurut Chairman MNC Group Hari Tanu Sidibio wajib dipertahankan. Dalam acara syukuran ulang tahun MNC Infocom yang digelar hari Senin, HP meminta MNC Infocom menjadi lokomotif pembangunan infrastruktur dan network bagi media dan multimedia. Dan tentunya ulang tahun ini merupakan introspeksi bagi kita semua, keluarga besar MNC Group bagaimana bisa membuat MNC Group menjadi perusahaan yang kuat, khususnya di bidang infrastruktur dan network yang berkait dengan media dan multimedia. Bagi semua staff karyawan, direksi, komisaris dari Infocom, saya ingin menegaskan bahwa dengan memiliki visi yang benar dan cara bekerja kita yang berkualitas, berkualitas itu artinya pantang menyerah ya, jangan pernah berhenti menyerah sebelum tujuan kita tercapai, kita rajin, mau belajar terus ya, teamwork yang kuat. Saya yakin Infocom akan bertemu jadi perusahaan yang besar. Dan yang lebih penting lagi, kalau jadi perusahaan besar memberikan lapangan kerja ya, jadi membayar pajak yang besar juga dan akhirnya berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan negara. Mendukung program-program yang dilakukan pemerintah dalam infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi data di Indonesia. MNC Infocom menawarkan solusi terintegrasi dengan beberapa pelayanan bisnis, diantaranya Fisat Solution yang memberikan solusi komunikasi data dan internet berbasis satelit dengan jangkauan luas, iNet Solution yang memberikan solusi internet berbasis infrastruktur jaringan terestrial dan satelit, iCity Solution yang memberikan solusi terintegrasi untuk menunjang kegiatan bisnis, serta ePay Solution yang merupakan solusi transaksi online real-time. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan.